Nah ini lanjutan dari penjatuhan hukuman terhadap YSA nih lor. Jadi tanggapan pihak keluargojo, Pak Dokabis 12 Oktober bertempat di pengadilan negeri Jambi. Ruangan sidang tirta, agenda sidang putusan terkait tersangkau YSA yang diduga melakukan pelecehan 17 anak di bawah umur. Namun orang tua YSA kecewa dengan keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Gimana beritanya? Ini dia. Kamis 12 Oktober 2023 bertempat di pengadilan negeri Jambi. Ruangan sidang tirta kembali digelar agenda sidang putusan terkait tersangkau YSA yang diduga melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Pihak keluarga dan beranda perempuan selaku pendamping pihak YSA hadir di persidangan agenda pembacaan putusan persidangan tersebut. Dalam agenda pembacaan tersebut, hakim ketua menyampaikan bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana selama 11 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Melati Sagap selaku ibu dari terdakwa YSA merasa kecewa dengan keputusan yang disampaikan hati. Sangat tidak adil, karena kita di sini kompan, bukan tersangka. Jadi, supaya kita selanjutnya apa? Kami akan melakukan banding dan terusnya sampai kita bisa bebas. Setelah putusan tersebut disampaikan di persidangan, pihak YSA langsung meminta pengajuan banding.